Kemarin saya menandatangani peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpress Publisher Rights. Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat, dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu. Dan sebelum menandatangani, saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan Pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital besar juga beda aspirasi, dan kita harus timbang-timbang terus implikasinya. Dan setelah mulai ada titik kesepahaman, mulai ada titik temu. Ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan Pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpress tersebut. Bapak-Ibu yang saya hormati, perlu saya ingatkan tentang semangat awal dari Perpress ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia. Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerjasama yang lebih adil antara perusahaan Pers dan platform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerjasama perusahaan Pers dan platform digital. Perpress ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan Pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan Pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten Pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan Pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Kemudian perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpress ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi Perpress ini. Baik itu perihal respon dari platform digital dan respon dari masyarakat pengguna layanan. Terhadap perusahaan Pers yang saya tahu sedang menghadapi masa-masa sulit di era platform digital ini, pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah akan terus mencari solusi dan juga kebijakan afirmatif untuk perusahaan Pers di dalam negeri. Saya juga meminta Menkom Impo agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan Pers. Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Perusahaan Pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini. Dan kepada rekan-rekan kreator konten yang kabarnya khawatir terhadap perpres ini, saya sampaikan bahwa perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten. Silahkan dilanjutkan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silahkan lanjut terus, karena memang tidak ada masalah.